Intro Si Cimeng kecil lahir dari ras kucing lokal atau kucing kampung Si Cimeng berhasil survive dan saya rawat Setelah ibu dan kedua saudaranya mati satu persatu Hari ini saya tidak akan mengisahkan si Cimeng Tapi teman-temannya yang berkeliaran di jalanan sana Teman, hari ini saya siap melakukan street feeding untuk kucing jalanan Namun langit tampak mendung Mungkin hujan akan menjergap saya kemudian Tapi tak apalah, kita pergi saja Kita pasti akan temukan tempat untuk berteduh Kucing kecil ini saya jumpai di depan rumah di daerah pasar Sepertinya sedang sakit Ia cuma mendus-endus makanan yang saya kasihkan Dan Pergi Sedikit memasuki gang jalan Kucing kampung yang ini terlihat agak bersih Dan tidak kehilangan berat badannya Tetapi Ia cukup lahap menyantap makanan yang saya sodorkan Saya tidak bisa mengatakan mereka bersaudara Walaupun corak warna bulunya hampir sama Yang jelas Kedua striket ini mulai terpancing aroma makanan kucing sultan yang saya bawa Sinora Asal sebut saja Ia mulai lahap Sementara Sinori cuma ngendus dan terus nongkrong di bawah gerobak dagangan pasar Awalnya malu 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 Akhirnya Akhirnya kedua kucing ini makan sepiring berdua Tak berapa lama Datang seorang lelaki menghampiri kami Ternyata ia pemilik kucing-kucing itu Seperti sudah tertulis di atas sana Saya dipertemukan dengan seorang sosok penyayang kucing jalanan Om Chandra nama beliau Ia terlihat segar meski usianya sudah 70 tahun Saat ini ia mengadopsi lebih dari 30 kucing jalanan di rumahnya Ia tidak pilih-pilih Dan saya sudah piling Lelaki ramah ini benar-benar seorang pejuang bagi kucing jalanan Kucing-kucingnya ada yang bernama Miki, Bocil, Mio Mi Dan entah siapa lagi namanya Berikutnya ia bercerita tentang satu riwayat lain Ketika seekor kucing tertidur di atas kain jubah Seorang nabi yang hendak pergi beribadah Nabi tersebut memilih untuk memotong kainnya Agar kucing itu tidak terganggu dari tidurnya Iya, Om Chandra tahu cara memperlakukan dan memahami gestur kucing Dan ia rela menyisihkan rejekinya pergi ke dokter hewan Jika menemukan kucing jalanan yang sakit atau dilukai manusia Saya setuju Dan akan selalu ingat nasihat dari Om Chandra Pecinta kucing tidak akan pilih-pilih kucing Itu terdengar seperti sebuah quote sebagai saya Kami melanjutkan street feeding Kami dapati seekor kucing ras campuran Jika lah waktu mudanya dipelihara Ia pasti gagah dan berbulu cantik Namun sekarang ia sudah rentak dan sakit-sakitan Ternyata ia lebih menyukai makanan berlebel atau tipe Persia Dari bekas luka di tubuhnya Kucing hitam ini sepertinya petarung jalanan Gerak gerik waspadanya terlihat lebih beringas Tapi karena lapar Kucing ini mengalah di hadapan wadah makanan berwarna merah muda Dari beberapa informasi Banyak orang yang membuang kucing ke daerah pasar Seperti kucing-kucing rentak ini Kalau boleh mengira-ngira Mungkin si pembuang kucing ini berkata Bersihkan tempat kami dari kucing-kucing yang tidak bermanfaat Dan Hujan pun seperti inggan jatuh ke bumi Saya semakin yakin Setiap denyut nadi kita adalah tanda kebaikan dari Tuhan Yang Maha Esa Saya tidak akan menyanyiakan kebaikan yang telah lama dititifkannya Selama nadi ini masih berdenyut Terima kasih telah menonton!